Salam Sadi Salam ketemu lagi hari ini Dengan channel Sayur Bening Sebening pikiran kita Ternyata Ini ya Pertemuan Fed Juga masih gak jelas ya Ngulur-ngulur Maka kemarin seperti yang saya bilang Ngulur-ngulur Tarik ulur dia Lagi ngulur dia gitu ya Jadi Semalam market Sempat di Rp39.000 Terus begitu pertemuan Fed mulai Nah pelan-pelan dia turun-turun-turun Sekarang siap upload video Di Rp35.800 Sekian ya Minus 4,8% Udah pada merah lagi Ya market cap 1,6 BTC Dominance Masih menguat disana 42,1 Nah Inilah Makanya saya bilang hati-hati Belum mau masuk Market gitu saya Saya gak gini Enggak-enggak Tertarik gitu ya Jadi sebelumnya gini Saya coba jelaskan dulu Sebelum saya mulai ya Masih banyak Ah nunggu Koryo Kapan serok Berkali-kali saya bilang Saya gak Enggak-enggak Enggak-enggak Enggak musero Jadi kondisi begini Saya gak mau Recommend Karena nanti Gampang nyalakan orang Kondisi begitu tuh Enggak stabil Saya bukan cari uang kecil ya Jadi Waktu Tahun kemarin ya Scalping-scalping Sekarang saya Enggak ada niat Enggak ada niat Scalping Kondisi gini Saya justru Mau nunggu bottom gitu Belum ada yang tau Bottomnya dimana Ya kan Saya cuma nunggu momen gitu Kira-kira Kalau ini Karena market masih ini Jadi Saya gak mau nanti ada Salah menyalakan gitu Saya gak Kalau anda nunggu saya Saya gak kasih rekomen Nanti Kalau misalnya harga naik Anda salakan Nunggu saya Telat ya Saya gak mau begitu Karena ada yang Sebelumnya Begitu-gitu Yang yang Orang-orang yang ini Gue gak tau Pikiran mereka kan Jadi Jadi saya gak mau terulang Kalian Yang Decide Kalian yang putuskan Kalian punya ini ya Bukan-bukan saya Gitu ya Jadi saya gak mau nanti Serba salah Yang satu Yang nunggu Yang short Pengen ini kan Nanti begitu Hijau dikit Udah Wah Udah hijau Telat Nunggu Omrio Koryo Gak ada urusan saya Gitu Kalian yang tentukan Sekali lagi Saya tegaskan Saya tidak akan Berikan rekomendasi Serok Menyerok Untuk saat ini Dengan kondisi market Begitu Saya nunggu Ya Jadi Buat saya Gak ada telat Ataupun Cepat Saya hanya nunggu Momen gitu ya Jadi Jangan tunggu saya Kalau kalian yang mau ini Ya itu urusan kalian Resiko tanggung sendiri Gitu Ya Cuma Kalau yang Mau invest Yang masih tanya Mau invest Kalau kalian yakin dengan saya Bukan yang mau trading Mau short term Mau scalping ya Ini jelas ya Tapi buat yang mau invest Mau nunggu Mau ban Boleh Nunggu saya Nanti saya komando Untuk Invest ya Gitu ya Kita nunggu Harga bottom Gitu Tapi kalau yang Mau scalping Scalping Cari cuan dikit Jangan tunggu saya Saya Gak Gak Ini Gitu Saya gak mau nanti Disalah Salahkan Gitu ya Seperti Tahun kemarin Ada yang begitu Jadi Saya itu gak ada istilah Telat Gitu Kalau misalnya pun Dia hijau Saya ada cara lain Dan saya Bukan hanya mau invest Di kripto Jadi masih banyak celah Saya invest Gitu Gak ada Saya itu bukan fokus Harus di ini Gini Begitu ya Bukan cari makan Disitu juga Gitu Cuma Iseng aja Cari kegiatan Saya gitu ya Jadi itu Saya tekankan dulu Supaya tidak ada Saling menyawakan Gitu Oke Kalian tentukan sendiri Saya bisa Sampaikan Analisa Kalian Mau pakai Ya pakai Tetap Kembali Kalian dior Apapun itu Kalian yang tentukan Uang kalian Gitu Oke Oke lah Sekarang kita bahas Banyak tanya Om gimana Ini Menurut om Pertemuan Fed Oke Yang saya lihat Semalam Fed itu Kan Sebelum ini Saya udah Tebak Kalau Bakal Tarik Ulur Pasti Ngulur Gitu Memang Kalau Secara Lisan Kalau lihat Penyampaiannya Itu Itu Dovis Gitu Dovis Berarti Market Ya Stock Market Habis itu Seperti Nasdaq Yang dari Merah Langsung Dia Flat Hijau Dia Hijau Tapi Nggak Naik Gitu Kembali Flat Aja Dulu Gitu Tapi SMP Merah Dikit SMP Emas Turun Gitu Secara Ininya Mereka Juga Udah Tahu Kalau Orang Yang Bisa Lihat Kemarin Apa yang Disampaikan Sebenarnya Dia Cuma Formalitas Dia Cuma Ngulur Gitu Gak 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 Apa Mau Apa Tapi Saya Nangkap Saya Lihat Ngomongnya Itu Ada Yang Saya Tangkap Yang Ada Hal Yang Dia Fokus Begitu Karena Dia Ulang Beberapa Kali Gitu Dia Dia Sempet Ngomong Gini Sempet Berapa Kali Dia Ngomong Gitu Diulang Gitu Nah Disitu Poinnya Berarti Dia Masalah Besar Di Balanced Gitu Jadi Saya Ingat Lagi Waktu Krisis 2018 Itu Ya Juga Begitu Yang Dididik Ini Kayaknya Dia Akan Keluarkan Jurus Yang Sama Juga Nanti Jadi Saya Udah Kebaca Jujur Bulan Maret Ini Mungkin Saya Lebih Saya Rasa Karena Dia Bila Dia Akan Buat Ini Di Bulan Tiga Gitu Jadi Saya Juga Ingat Si Menteri Keuangannya Janet Jelen Itu Udah Pernah Bilang Kalau Wajah Balance Sempet Run Out Akan Dry Pain Katanya Berarti Akan Sakit Market Akan Ini Nah Jadi Disitu Udah Ketauan Dia Walaupun Dia Mau Menghidrat Dia Tidak Mau Tak Ketauan Sebenarnya Action Apa Yang Akan Diambil Nanti Eksekusinya Tapi Tapi Saya Boleh Katakan Jelas Lihat Mungkin Sama Yang Diambil Seperti 2018 Kemarin Itu Ya Itu Dia Akan Naikkan Interest Rate Ya Dan Yang Kedua Pasti Dia Akan Reduce Ini Balance Seatnya Udah Besar Ukuran Balance Akan Diturunkan Akan Reduce Size Balance Seatnya Dengan Pullout Akses Liquidity Dari Market Akan Tarik Keluar Dari Market Liquid Itu Itu Akan Dilakukan Berarti Itu Namanya Double Tightening Double Tightening Maka Market Kemungkinan Di Bulan Tiga Itu Bisa Aja Terjadi Taper Tantrum Jadi Yang Katanya Mereka Ini Itu Saya Rasa Kemungkinan Terjadi Taper Tantrum Nah Dengan Begitu Saya Sangat Hati Hati Karena Udah Pernah Orang Kalau Yang Kita Udah Sering Ikuti Ini Fet Ini Selalu Kita Nggak Isah Percaya Pas 2008 Dulu Juga Cara Penyampaian Mereka Juga 2008 Tiap Kali Krisis Ngomong Mereka A Nanti Eksekusinya C Gitu Jadi Tapi Dari Semalam Saat Dia Ngomong Ngomong Saya Lihat Ada Yang Ditekankan Di Balance Jadi Saya Ingat Jadi Dengan Begitu Saya Rasa Sudah Pasti Dia Akan Mengurangi Kontitatif Dia Punya Balance Seed Yang Terlalu Besar Maka Saya Yakin Dia Akan Crush Stock Market Memang Semalam Saya Dengar Temen Saya Di Amre Saya Sempet Ngobrol Temen Saya Bilang Orang Wall Street Ada Yang Istilah Kirim Message Ke Jerome Powell Don't Mess Up With Wall Street Jadi Kita Senyum Aja Orang Orang Kayaknya Mungkin Anak Baru Di Wall Street Dia Nggak Tahu Kalau Bawasannya Dari Dulu Ada Moton Don't Mess Up With Fat Ya Kan Pada Jangan Lo Mess Up Ancur Juga Loh Gitu Jadi Senyum Kita Ngobrol Gitu Ya Mungkin Ini Kalau Setelah Lihat Si Jerome Powell Ngomong Begini Mungkin Dalam Seminggu Sepuluh Hari Atau Dua Minggu Kemungkinan Kalau Menurut Analisasi Pribadi Mungkin Market Dikasih Bernapas Dikit Karena Kemarin Sudah Terlalu Pressure Merah Mungkin Dikasih Napas Dikit Gitu Ya Kita Lihat Saya Yakin Mungkin Setelah Tanggal 30 Gitu Mungkin Market Akan Bernapas Dikit Hijau Dikit Ataupun Ada Yang Tanya Om Chinese New Merah Atau Kayaknya Hijau Si Saya Bilang Nanti Si Cangpeng Jawa Sama Si Justin Sun Bagi Angpau Buat Kalian Ya I Just kidding Aku Canda Doang Gitu Jadi Kayaknya Si hijau Saya Yakin Kemungkinan Awal Februari Market Akan Dibuat Hijau Dikit Dikasih Napas Dikit Sebelum Nanti Dicekek Gitu Ya Di Bulan Tiga Dicekek Lagi Gitu Dibuat Crush Lagi Gitu Jadi Kalau Saya Kondisi market Gitu Saya Nggak Tertarik Mau ini Saya Nunggu Crush Kapan Pastinya Saya Rasa Kalau Semalam Dia bilang Dia akan Ada Keputusan Dia ini Di Bulan Tiga Pertengahan Bulan Tiga Katanya Jadi Saya Nunggu Di Situ Kemarin Juga Ada Yang Tanya Saya Sudah Pak Sir Juga Kira-kira Mungkin Di Middle Of March To Begin Of April Waktu Itu Mungkin Pak Siran Saya Begitu Antara Pertengahan Maret Sampai Awal April Tapi Semalam Dengar Ininya Speednya Dari Si Jerome Powell Kayaknya Dia akan Eksekusinya Di Middle Of March Katanya Kalau Tidak Salah Saya Dengar Jadi Kita Lihat Saya Sabar Di Situ Kondisi Market Begitu Saya Enggak Ini Kongrex Kemarin Ada Yang Ikut Saya Kasih Kabar Video Lusa Itu Saya Kan Bilang Ada Bawasanya Ada Hedge Fund Yang Enggak Lihat Kripto Masuk Ke Gold Pasang Bear Drop Semalam Bagus Ada Cuan Dikit Ada Om Thanks Sudah Cuan 20% Katanya Syukurlah Rezeki Anda Nah Makanya Disini Sedikit Saya Kasih Masukkan Juga Buat Buat Anak Muda Yang Ini Saya Lihat Kadang Di Youtube Luar Itu Bule Anak Muda Memang Mereka Smart Di Kripto Tapi Jelek Mereka 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 Mungkin Tau Emas Gini Bukan Seperti Mereka Bandingkan Lihat Bitcoin 10 ton Harga Dulu Segitu Emas Baru Naik Sekian Persen Bukan Begitu Mereka Itu Juga ETF Tiap Transaksi Tiap Future Kontrak Mereka Cuan Gitu Ada Berapa Persen Ada Berapa Persen Juga Dan Emas Tetap Buat Mereka Itu Adalah Aset Yang Paling Stabil Kalau Kripto Itu Kan Volatile Sekarang Biar Begitu Orang Takut Orang Gak Cuan Justru Mereka Lari Ke Precious Metal Di Precious Metal Mereka Cuan Gitu Jadi Banyak Anak Muda Itu Gak Tau Gitu Apalagi Yang Luar Bule Bule Itu Mereka Kan Gak Kurang Paham Emas Gitu Jadi Begitu Masuk Kripto Cuan Ngomongnya Udah Agak Gede Juga Ngecil Ngecil Yang Lain Kadang Saya Lihat Youtuber Luar Kesel Juga Aduh Anda Bisa Salah Arahkan Orang Gitu Sebenar Harus Ada Balance Kita Di Emas Misalnya Nanti Ada Mas Kalian Buat Anak Muda Yang Mau Invest Untuk Pandang Long Term Harus Ada Emas Percaya Saya Kenapa Karena Kita Pertama Di Asia Kita Punya Culture Juga Emas Kita Selalu Pakai Kalau Bule Mereka Gak Ada Culture Gitu Ya Dan Juga Mereka Sebatas Emas Buat Invest Yang Mereka Beli Koin Sedangkan Kita Emas Selain Kita Invest Juga Bisa Perhiasan Kita Juga Harus Emas Sekian Sekian Terus Banyaklah Negara-negara Asia Termasuk Cina Juga Punya Adat Begitu Ya Kan Di India Di Bangladesh Di Pakistan Ya Kan Itu Populasi Semua Jadi Emas Itu Tetap Punya Harga Tersendiri Punya Ini Ya Jadi Beda Terus Juga Emas Ini Kita Belang Apes-apes Tiba-tiba Negara Anda Entah Dapat Serangan Apa Nggak Ada Listrik Anda Pas Butuh Duit Misalnya Anda Kripto Nggak Isah Akseskan Nggak Ada Internet Tapi Kalau Anda Ada Emas Anytime Anda Buat Toko Emas Jual Jadi Duit Nah Banyak Hal Yang Orang Bule Nggak Ngerti Gitu Ya Jadi Kita Nggak Isah Ikutin Mereka Ambil Yang Positif Dari Mereka Tapi Ada Hal Hal Tradisi Culture Cara Kita Berinvestasi Tiap Negara Juga Beda Gitu Ya Jadi Buat Kalian Anak Anak Muda Yang Belajar Invest Saran Saya Tetap Taruh Balance Seat Kalian Sebagian Emas Juga Gitu Precious Metal Gitu Bisa Juga Seperti Tiga Hari Lalu Video Saya Bilang Pakai Uang Dingin Kalian Harus Yang Benar Bisa Duit Tanggap Darurat Misalnya Kayak Saya Ada Istilahnya Uang Emergensi Misalnya Entah Tiba Tiba Ada Apa Yang Kita Butuh Gitu Yang Tabungan Gak Cukat Apa Entah Siapa Sakit Tiba Tiba Nah Ini Juga Bisa Uang Ini Kita Alihkan Ke Emas Juga Gitu Karena Emas Gampang Kita Langsung Cairkan Juga Gitu Bisa Aja Gitu Jadi Banyak Karena Kita Juga Ini Tiba Tiba Misalnya Ada Punya Ini Kan Emergensi Ini Tiba Tiba Anak Ada Anak Perempuan Hamil Mau Kawin Ini Maaf Kadang Diindukan Ada Kejadian Gitu Butuh Mas Kawin Udah Ada Uang Tanggap Darurat Emergensi Dengan Simpanan Emas Jadi Tetap Bagi Kita Punya Portofolio Kita Jadi Begitu Oke Jadi Hari Ini Itu Sedikit Saya Bagikan Ini Ya Kan Soal Yang Apa Yang Ini Fate Sampaikan Tadi Malam Nah Itu Yang Saya Tanggap Saya Ini Jadi Setelah Saya Lihat Apa Yang Dia Sampaikan Saya Masih Tetap Wait And See Saya Tertarik Market Sekarang Nggak Pengen Copet Nggak Pengen Apa Justus Saya Nunggu Moment Karena Kapan Lagi Kalau Bisa Dapat Momen Diskon Murah Gitu Nanti Kalau Sudah Terbang Susah Dapat Barang Murah Mending Duit Saya Ini Saya Tungguin Dapat Barang Murah Gitu Daripada Saya Sculping Sculping Kita Nggak Tau Sculping Sculping Apa Anda Yakin Anda Pasti Koin Yang Anda Beli Itu Naik Tiba Tiba Kalau Kena Dump Mending Nggak Ini Daripada Sangkut Nanti Nggak Dapat Barang Murah Mending Saya Nungguin Dapat Barang Murah Beli Invest Tunggu Dia Running Lagi Buran Jadi Begitu Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Dengan Simple Singkat Ini Dapat Dipahami Jadi Sekali Lagi Saya Ingatkan Jangan Tunggu Saya Mau Serak Ini Itu Cuma Saya Bisa Kasih Gambaran Kalau Kemungkinan Nanti Awal Bulan Februar Ini Mungkin Agak Dikasih Napas Mungkin Hijau Mungkin Akhir Bulan Ini Tanggal 30 Mungkin 31 Mungkin Dikasih Hijau Kita Nggak Tahu Tapi Yaitu Kalian Sendiri Yang Tentukan Saya Nggak Mau Nanti Niat Baik Saya Selalu Disalahkan Karena Ada Yang Pola Pikir Mereka Pendek Itu Aja Saya Lebih Fokus Sekarang Buat Yang Mau Invest Untuk Memang Uang Dingin Untuk Long Term Kalian Planning Untuk Berapa Tahun Kedepan Mau Lihat Hasil Oke Jadi Gitu Aja Dulu Video Hari Ini Salam Siario Dari Tokyo God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Immanuel Haleluya